Intro Nama Ronaldo Luis Nazario Dalima Atau Ronaldo yang pernah menjadi nama fenomenal di sepak bola dunia Ya ada saja ia tak dibekap cedera parah dan tak larut dalam dunia glamor Bisa saja ia menjadi bakat terbesar dalam olahraga sepak bola sepanjang masa Namanya mulai dikenal pada pertengahan 90-an saat menjadi bagian squad Brazil di Piala Dunia 94 Ia lalu tampil apik di Piala Dunia 98 dan meraih juara bersama Brazil pada Piala Dunia 2002 Korea Selatan Jepang Jose Mourinho dan Andrea Pirlo pernah berujar bahwa ia adalah sebenarnya Ronaldo Bukan Cristiano Ronaldo yang memang populer saat ini Tapi tunggu sebelum populer dengan nama Ronaldo sampai dengan saat ini Pada awal kemuculannya pemain yang identik dengan kepala pelontos ini justru memakai nama Ronaldinho di jarsinya Hal itu terjadi pada saat ia mengambil bagian di turnamen Olimpiada Atlanta Amerika Serikat pada tahun 96 Lantas bagaimana bisa seorang Ronaldo Nazario memakai nama Ronaldinho di jarsi timnas Brazil pada Olimpiada 96 Inilah cerita hari di mana Ronaldo Nazario menggunakan nama Ronaldinho di jarsi timnas Brazil pada Olimpiada 96 Ronaldo Nazario secara luas dianggap sebagai salah satu striker terbaik yang pernah ada Kemampuan khasnya dalam mengolasi kulit bundar ditambah insting tajam dalam membobol gawang lawan membuatnya menjadi monster menakutkan di generasinya Namun jauh sebelum nama Ronaldo menjelma menjadi pemain yang dikenal banyak hal layak Sampai dengan saat ini ada satu momen unik yang akan membuat semua orang bingung Coba sejenak kalian bayangkan apabila seorang Ronaldinho adalah orang yang memiliki tubuh gempal namun lincah dan berkepala pelontos Bukan Ronaldinho yang selama ini kita kenal berambut kontrok serta murah senyum Tentu saja hal itu bisa terjadi apabila seorang Ronaldo Nazario mempermanenkan nama Ronaldinho di jarsinya hingga ia pensiun Ya momen itu terjadi saat Ronaldo membela timnas Brazil pada Olimpiade 96 di Atlanta, Amerika Serikat Ronaldo yang saat itu masih berusia 19 tahun adalah salah satu bintang muda yang tampil di kejuaraan tersebut Tetapi anehnya Ronaldo tidak bermain dengan memakai nama aslinya sendiri Saat itu di jarsinya tertulis nama Ronaldinho, nama yang ia kenakan selama Olimpiade Usut punya usut, ternyata alasan Ronaldo mengenakan nama Ronaldinho dikarenakan nama Ronaldo memang sudah digunakan oleh rekan steamnya Bernama Ronaldo Guiaro yang berusia 2 tahun lebih tua dari Ronaldo Dalima Ronaldinho sendiri berarti Ronaldo kecil dalam bahasa Portugis Memang sebuah kemiripan nama bagi masyarakat yang berasal dari Amerika Latin bukanlah sesuatu yang aneh Kemiripan nama-nama itu pula yang lantas membuat seseorang Ronaldinho yang memiliki nama lengkap Ronaldo de Asis Moreira Sampai harus mengusung nama Ronaldinho Gaucho pada awal karirnya di Timnas Brazil Gaucho sendiri merujuk pada wilayah asal Ronaldinho Seperti halnya yang dipakai untuk membedakan dua Juninho Yakni Juninho Paulista dan Juninho Pernambucano Duh jadi bingung Ronaldo sendiri yang saat itu sudah bermain untuk Barcelona berhasil mencetak kelima gol Termasuk kemenangan melawan Nigeria di penyisian grup yang memastikan membawa negara berasal dari Amerika Selatan tersebut lolos Dan akhirnya meraih medali perunggu di akhir turnamen Sementara medali emas berhasil direbut Nigeria dan medali perak diraih Argentina Olimpiade 96 dikenal sebagai Olimpiade yang bertabur bintang Hal itu karena kejuaraan tersebut diramekan dengan hadirnya bintang-bintang sepak bola kelas dunia Seperti Brazil yang diperkuat Rivaldo, Bebeto, Juninho, Roberto Carlos, dan Dida Lalu ada Argentina yang diperkuat Diego Simeone, Roberto Ayala, Xavier Zanetti, dan Herman Crespo Kemudian ada Italia yang diperkuat Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, dan Gianluigi Buffon Ya, itulah tadi cerita hari di mana seorang Ronaldo Nazario memakai nama Ronaldinho di Jorsey-nya Saat membela timnas Brazil di Olimpiade 1996 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!